Proses pembuatan keju Bahan yang kita gunakan susu sapi segar, enzim renet, dan bakteri Lactobacillus Pertama, susu sapi segar kita panaskan pada suhu 70 derajat celcius selama 16 detik Kemudian didinginkan hingga suhu 37 derajat celcius, lalu kita masukkan bakteri Bakteri yang kita gunakan ada 3 jenis Tambahan bakteri mampu mengubah gula menjadi asam laktat untuk memulai proses koagulasi Jika kita lihat, yang warna putih itu adalah proses koagulasinya, yaitu penggumpalan dari susu tersebut Seperti ini, baru kita tambahkan enzim renet untuk mempercepat proses koagulasinya Selanjutnya, kita buang cairan yang dihasilkan hingga tersisa gumpalan saja Baru cetak keju sesuai dengan bentuk yang kita inginkan Apakah yang menyebabkan keju berlubang? Pertama, bakteri yang kita gunakan itu ada 3 Yaitu ada streptococcus, lactobacillus, dan propionibacterium Streptococcus dan lactobacillus memproduksi asam laktat Asam laktat inilah yang akan dikonsumsi oleh propionibacterium Dari hasil konsumsi tersebut, dikeluarkanlah karbon dioksida Karbon dioksida inilah yang akan menghasilkan gelembung di dalam keju Yang kemudian berfermentasi membentuk lubang